Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan channel saya, Ferry Petir jadi Alhamdulillah aku ini sudah berada di Malang ini kita bongkar guys ya kita bongkar, jadi nyampe tak di malam itu jam 3an guys jam 3, jam 3 setengah 4an aku dari rumah itu jam 7 malam jam 7 malam aku berangkat lewat Buju Negoro, biasanya kan aku lewat Ngawi ya, ini lewat Buju Negoro kan jalannya sudah diperbagi, jalannya itu sekarang sudah besar guys, tapi di Burno tadi malam itu kena macet panjang, itu sekitar 1 jam setengah lah di Burno karena ada perbaikan asfal, jadi kemarin asfalnya sudah selesai, tapi kini ditumpuk asfal lagi, jadi lebih tinggi gitu guys gak tau kalau ada macet jadi sampai sini nyetut itu sampai jam setengah 4an lah langsung dibukakan parkirannya terus kita parkir disini sampai pagi aku gak bisa tidur terus si gondrong labanan itu sampai sini terus ajak sarapan sarapan habis sarapan jam 8an aku baru tidur dan jam 1an saya di bangunin untuk suruh buka interval, katanya bisa bongkar oke, langsung di cek saja bagaimana oke geng ini untuk apanya ini untuk lampunya ini sudah ada di rumah sudah ada rumah datanya tadi beli di Shopee ya oke nanti kita review guys untuk lampunya ya kita akali supaya tidak dicolong sudah dicolong maling-maling gak bertanggung jawab proses bongkar suaranya pesawat sudah datang dua biji ya seperti biasa nanti pengennya pengennya ini tak taruh sini loh guys jadi tak bolongin kotak sini seperti ini nanti dimasukkan di dalamnya nanti yang belakang sini jelas rapi yang gak bisa dicopek jelas juga nanti malingnya malah nyempet dampernya terus jelas warna wapi gak bisa disipuk dampernya dicopek ya ses pengen kita gitu kan dulu kan aku pengennya juga kayak gitu ditaruh simulisnya tapi tak pikir-pikir nanti nyewak kayak gini kesannya gak rapi gitu loh guys dan kurang tinggi juga ya tak taruh sini gambangnya malas dicolong padahal baunya di titik elas lagi nanti habis dimur habis dibaut terus titik-titik elas kok bisa kok bisa jadi sementara pakai ini guys pakai indra ke-6 jadi lampunya gak terlalu terang yang penting yakin yang penting yakin proses gue enggak tadi Bucunegara ujian terus lagi rupanya pak cahileng guys hidupnya rupanya bareng ujian nah ini sekarang sudah gitu guys sudah gitu di karangan sudah gak kikikikik lagi ternyata di dinamo itu di dinamo itu ada asnya ya asnya itu copot guys jadi kurang kenceng baut jadi sehingga menimbulkan kendar-kendor terus jadi kita kenceng rapet aman kaki-kaki anti kaki-kaki anti kaki-kaki anti kaki-kaki nah ini sudah rupanya kalau cahileng pulang dari Semarang hujan deras otw kesini juga hujan deras hujan kera hujan untuk malang kayaknya ini ya mau hujan mendung nah ini juga ada sil ini muatan cikik juga paling nanti bisa bongkar lah untuk cikikiknya bisa bongkar ini ada temen saya juga yang ranger itu dapat sini juga yang ranger saya terlalu kepikiran itu loh guys kerodong dibikinkan kerodong pipa segini harginya berapa ya kayaknya cukup satu ini dulu itu harganya berapa lupa itu ini ini kan panjangnya enam meter enam meter berarti kita beli beli sepuluh lonjer lah kayaknya ini sepuluh lonjer kalau harganya seratusan ribu berarti satu juta satu juta nanti beli bambunya sekitaran lima ratus ribu satu juta lima ratus ngelasnya lima ratus dua juta kayak es dah oke jadi gak bingung copot-copot kayak gini masuk lah dua juta dua juta belok ini ada air juga itu di samping itu ada airnya guys jadi nanti aku mau ambil air itu terus tak bersihkan itu untuk wild dog oke anjir 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 dirasanya sudan guys anjir ngelap ngarep nguri pengamannya bareng udan ya percuma dua juta otw mojokerta udan terus jadi praca-praca berusaha ben jangan saya pikirkan nanti ini baknya guys hujan hujan skadung tak lempit udan udan skadung tak lempit aku males ngepel kemarin waktu di superakor itu guys waktu di superakor aku kan pulang ternyata malamnya itu hujan jadi aku pas waktu muat parkir waktu parkir itu buka bakku tak buka cebles ternyata banyak air di dalamnya waduh jadi ngepel dulu ngasih lemek kardus dulu kardus-kardus bekas yang gak terpakai itu tak buat lemek dulu karena banyak airnya eh 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 ya baru pernah kerodong tapi resikonya kalau kerodong itu ya rawan sobek caulnya tinggi dan gak bisa muatan luar guys ibaratnya muatan luar itu gimana muatan ibaratnya yang kayak kayu kayak apa kayak gitu loh gak bisa harusnya paten seperti ini kalau bisa pun kalau bisa pun paling ya bareng-bareng tertentu saja tapi aku fokus yang ini sih kalau ada muatan lain kayak olimpik ya kerodong kayaknya juga bisa olimpik kemarin ya soalnya bareng-bareng sedikit hujan 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 ini nanti susah gak apa-apa ada orang-orang kurang sedikit kurang sedikit ini warna merah kok cepat pudar ya warnanya putih-putian ini juga adalah ini ini sudah keputih-keputian ya kan keputih-keputian apa cat ireng ya cat ireng jadi kan anti bulak-bulak grup anti bulak-bulak ini ada telepon oh ini ada temen saya Chandra ini guys telepon baik-baik hai eh eh ini keputih-keputian orang lu kilo ada sil tak itu ya jiwi ya ada sil tak itu Bungkar paling negasinya sesok Mendung Udan Iya Ciki ya timah kita Ciki timah lo rotak Wess dah digasir ini Jika sering Malah dolar dulu Dan jika sering Sinyalnya pedot-pedot Nah disini sinyalnya itu enggak Bagus guys Sinyalnya disini pedot-pedot Putus-putus Dikarakan disini kan deket sama Itu Sama Penerbangan guys Jadi Pinyaknya ini full Tapi kok Kayak enggak ada Paket hanya gitu loh Ini aku pakai M3 Jadi Gak gimana gitu Tapi di luar sini Malang enak semua Tapi disini kan deket Lapangan terbang gitu Makanya Sinyalnya Dot-dot Enggak terlalu bagus Sambil di cek-cek Untuk sementara ini Untuk track saya ini Enggak ada kendala sama sekali Enggak ada kendala sama sekali Jual-jualnya juga Jual-jualnya juga Anteng enak Kayak ini Tinggal enaknya saja Mudah-mudahan Kisyo Mudah-mudahan seperti itu Sudah berapa rate itu Tidak pernah ganggu Nih truk ini Suma sudah Tak kasih baru Ban-ban baru Ban-ban baru Kandil-kandil Ngarep yuk Anyar Aki Anyar Jual-jualnya Jual-jualnya Karegianto Nganyar Ini udah Ini cuma Masalahnya cuma satu Ini tuh Masalahnya cuma satu Masalahnya cuma satu Ini guys Ini jadi kurang kenceng Bentar Ini jadi Harus dibuka Kasih solatip Terus kencengnya lagi Karena kan ini Anginnya bacar dari sini Anginnya bacar dari sini Mas kok hitam-hitam ini apa? Hitam-hitam ini Pembuangan dari sini Pembuangan dari sini Angin ini Ini angin yang kebacah Bawa oli Mas kok ada olinya Iya Karena kan Ada olinya itu Kompresornya Kompresornya itu Jadi bocor guys Kompresornya itu Bocor Jadi dia bawa oli Kompresornya Jadi bocor Kan ada sil Kan ada silnya Kompresornya itu Silnya itu bocor guys Sil Tapi gak ngaruh sih Gak ngaruh tapi kok Cuman kelomoh saja Seperti itu Kelomoh Oke Kita terang nih Dan nih Terang nih udah nih Ini ngelodok ya Ini ngelodok ya Sudah ngelodok Biru Nah ini kalau Langsung di cindisi Seperti ini guys Jadi gak Terlalu kelat ya Oke Jadi nanti Habis bongkar ini Kita rapikan semua Kita rapikan Terus Kita taruh atas Nanti minta Tolong si gondrong labanan Untuk naikkan ke atas guys Soalnya musim hujan Nanti Kalau tak kasih bak Nanti Basah semua Malah gak bisa muat Soalnya muatnya itu karton Karton kalau basah sedikit Gak mau dia Fabriknya guys Malah kita dapat Klaim malah susah kan ya Lebih baik Kita Susah-susah dulu Taruh atas Dirapikan semua Kayak Lebih aman lagi Harusnya Ini diterpalin guys Diterpalin Biasa itu Tapi kalau Buat jalan kalau Kosongan itu Terbang-terbang guys Terpalinya Jadi Harus ditali lagi Yang rapi Tapi aku males Malah ini Ini tali saya Dikit demes Dikit juga hilang Talinya Kok bisa hilang mas Diambil orang ya Enggak Enggak diambil orang guys Ya gara-gara ini Habis bongkar Bukai terpal Nali Enggulung tali Lah kok talinya Tak ada lengisor Lali Aku budal Terang kok apa Terpali kok Luh Taliku meng-carry Kerimis-kerimis Mengundang Oke guys ya Jadi cukup sekian Untuk video kali ini Pokoknya terima kasih banyak Jangan lupa Subscribe Like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Mhmm